Pedang pusaka Dewi Kahyangan Jilid 31. Dia tidak berkedip sekalipun. Wajah Weleng sembuh mafah kelam sekali. Rambutnya yang sudah berwarna pug berkibar-kibar tertiup angin. Meskipun telapak tangan kedua orang ini belum sampai saing beradu dan jarak di antara mereka masih ada kurang lebih dua cun, tetapi sebetulnya mereka sudah mengerahkan tenaga dalam dan mulai mengadu kekuatan dan jarak yang terpisah. Orang-orang dan rombongan Weleng sembuh yang berdiri di belakangnya memperhalikan dengan hati yang tegang mati mereka sampai tidak beram berkedip karena takut kekelangan tontonan yang langka itu. Perlahan-lahan Cu Kyo Kyo berialan ke samping Cian Poateng. Yeuhu Hoat, coba kau lihat, apakah ibu bisa mengalahkan tua bangka jelek itu tanyanya cemas. Cian Poateng menggelengkan kepalanya lambat-lambat. Menurut pendapat Laosiu, tenaga dalam sembuh dan orang tua itu hampir seimbeng. Untuk sementara sulit menentukan siapa yang akan meraih kemenangan. Masa ilmu Hwe Yan Cu itu juga tidak sanggup merobohkan orang itu tanya Cu Kyo Kyo penasaran. Orang ini sejak tadi tidak membocorkan sedikitpun asal usulnya meskipun sekarang sembuh sudah melancarkan ilmu Hwe Yan Toh, tetapi orang itu masih menyambutnya dengan ilmu yang biasa-biasa saja. Entah ilmu apa sebenarnya yang digunakan olehnya sebab itulah Laosiu tidak dapat menduga bagaimana akhir pertarungan ini, sahut Cian Poateng. Cian Poateng adalah seorang tokoh yang sudah banyak pengalaman di dunia kangong. Dari keadaan yang berlangsung di depan mata, dia mengatakan sulit menentukan siapa yang akan meraih kemenangan. Hanya saja dia tidak mau berkata secara terus terang kepada Cu Kyo Kyo bahwa kesempatan Hwe Leng Sen Bu untuk meraih kemenangan juga tidak besar. Dia sadar sekali, Hwe Yan Toh adalah ilmu yang mengandung, unsur api di mana lawan yang terkenai hawanya saja akan tertuka. Kalau ilmu biasa saja, mana mungkin sanggup menyambut serangan sedasyat itu. Apabila pihak Hwe Leng Sen Bu yang akan meraih kemenangan, pada gerakan pertama saja lawannya sudah akan terkapar. Sebagaimana halnya yang dialami oleh Yook Sao Chun? Sementara itu, Cu Kyo Kyo yang mendengar keterangan Cian Poateng langsung mendengus dingin. Hektometer, apa sih kehebatan tua bangka itu? Biar aku ke sana membantu ibu. Cian Poateng terkejut sekali. Toa Syo Chia, jangan teriaknya panik. Mana mungkin Cu Kyo Kyo sudi mendengar peningatannya DTA segera maju. Kedua langkah tangannya mengibes tiga batang Hwe Leng Piau segera meluncur secepat kilat dan menyerang ke arah Kim Ti Jui. Tiba-tiba Kim Ti Im menolahkan kepalanya. Mulutnya tertawa terkekeh-kekeh. Nona Cilik, apa yang kau lakukan? Si Oloji hanya sedang main-main dengan La Ocici. Ketiga batang pisau mu itu, apabila menancap di tubuh Si Oloji kemungkinan jantung tua ini bisa tertembus sembari berbicara, tangannya bergerak secara sembarangan tidak tampak dia sedang memainkan suatu ilmu yang biasa digunakan untuk menangkis datangnya es jatah rahasia, tahu-tahu ketiga batang pisau yang disambitkan oleh Cu Kyo Kyo sudah tertangkap oleh tangannya. Melihat Kim Ti Jui menolahkan kepalanya, Hwe Leng Sen Bumana Sudi kehilangan peluang bagus. Dia segera menghimpun hawa murni dalam tubuhnya dan menambah beberapa bagian tenaga pada telapak tangannya dan langsung mendorong ke depan. Cu Kyo Kyo yang melihat Kim Ti Jui menyambut Hwe Leng Piau miliknya dengan gaya yang aneh, diam-diam merasa senang. Tua bangka tidak tahu mampus, dikiranya Hwe Leng Piau milik Nona Iru boleh disambut begitu saja. Rasakan anggap saja dirimu sedang apes makinya dalam hati. Periudik ketahui, meskipun Hwe Leng Piau disebut sebagai senjata rahasia, sebetulnya lebih pantas dikatakan senjata peledak. Tadi Hwe Fe Icin menyampok piaunya dengan sipkin kia melalu dikibaskan ke atas tanah. Dalam sekejap mati saja, senjatanya itu langsung meledak bahkan ledakannya itu cukup besar sehingga batu-batu rumputan yang terdapat di sekitar, langsung terbakar oleh api yang berkobar-kobar. Sekarang Kim Ti Jui menyambutnya dengan keras sebentar lagi tangannya pasti akan terbakar. Tiba-tiba terdengar teriakan Kim Ti Jui yang seperti cacing kepanasan. Bagus, ya Lao Chi Chi, kalian ibu dan anak menyerangku dan depan belakang. Untung saja si Yaui Oji Im emas murni yang tidak takut api perlu kalian ketahui, emas mengandung unsur air sedangkan air memang khusus untuk memadamkan api. Coba kalau si Yaui Lo, ibu kan si Kim, pasti tulang belulang di tubuh yang kurus Im sudah terbakar menjadi abu. Hihi, hi, hi. Mana ada kayu keng yang tidak termakan api? Kalaupun ada pasti langka sekali. Dan si Yaui Lo Ji ini justru termasuk jenis yang langka. Lao Chi Chi, aku rasa lebih baik kau tidak usah melelahkan diri sendiri. Hentikan saja seranganmu itu. Selesai mengoceh panjang lebar, dia langsung menarik kembali telapak tangannya yang sedang beradu kekuatan dengan Haui Leng Sen Bu. Tampaknya dia seakan tidak peduli dengan tambahan tenaga yang dikerahkan oleh perempuan tua itu. Saking marahnya, selembar wajah Haui Leng Sen Bu jadi pucat pasti terpaksa dia menarik kembali serangan Haui Yantonya. Kim Tijui segera merangkapkan sepasang kepalan tangannya menjura dalam-dalam. Bibirnya masih tersenyum simpul. Surat lisan sudah disampaikan oleh Si Yaui Lo Ji. Sekarang juga Si Yaui Lo Ji ingin mohon diri dari hadapan sen bui selesai berkata dia menoleh kepada Chu Piao Piao sambil memamerkan seban segiginya yang berwarna kekuningan. Senyumnya semakin lebar. Ketiga batang Piao Pona Cilik ini terpaksa Si Yau Lo Ji simpan sebagai kenang-kenangan. Dia memasukkan ketiga batang Haui Leng Piao yang disambutnya tadi kebalik pakaian setelah itu dia membalikan tubuh dan meninggalkan tempat tersebut dengan langkah kaki diseret-seret seperti datangnya tadi. Dia mengambil jurusan jalan raya. Chu Piao Piao sampai termangu-mangu sesaat memikirkan mengapa senjata rahasianya tidak meledak. Kemudian dia menoleh kepada Haui Leng Sen Bu. Ibu, mengapa kau melepaskannya begitu saja tanyanya penasaran. Haui Leng Sen Bu mempecatikan bayangan Kim Ti Jui sampai menghilang di kejauhan. Orang ini sudah mempelajari Sip Tian Cikang. Sampai-sampai Haui Yanto Ibu juga tidak sanggup melukainya. Kalau orang semacam dia tidak ditumpas, kelak tentu akan menjadi duri dalam bentuk kita, sahutnya sambil menarik nafas panjang. Tian Po Ateng segera maju satu langkah dan membungkukan tubuhnya menghormat. Urusan ini lebih baik jangan ditunda lagi kita harus segera melaporkannya kepada kau cu. Haui Leng Sen Bu menganggukan kepalanya sedikit setelah itu dia membalikan tubuh dan masuk ke dalam tandu. Salah seorang pelayannya segera menutup kembali tirai tandu tersebut. Laki-laki yang mengusung tandu itu tidak menunggu perintah lagi. Mereka segera mengangkat tandu itu serentak dan menggalkan tempat tersebut dengan berlanlan kencang. Mendengar suara Kim Ti Jui yang dipancarkan lewat ilmu Cho An Im Judbrit, hati Tiong Hwi Chiong senang sekali begitu naik ke atas kereta, dia segera memerintahkan kepada Ye U Kim Piau untuk menempuh pecialanan secepatnya. Kira-kira senjah hari mereka sudah sampai di Cap Jilibio, kuil sejarak 12 li. Cap Jilibio terletak di tengah pegunungan. Meskipun gunung itu sendiri tidak terlalu tinggi, namun jalan yang harus ditempuh untuk mencapai tempat tersebut berkelok-kelok dan penuh dengan bebatuan. Belum lagi rumput ilalang dan pohon serta semak-semak yang menghalau pandangan mata. Menurut legenda, tempat itu dahulunya merupakan persemayaman seekor naga siluman sedangkan panjang tubuh naga itu mencapai 12 li asal naga itu dari langit, tetapi karena berbuat kesalahan makalah dibuang ke bumi di tempat tersebutlah naga siluman itu menemui ajalnya entah tahiul atau bukan, tetapi menurut orang kampung yang ada di sekitar daerah itu, apabila seseorang menguburkan leluhurnya di gunung tersebut, maka seumur hidupnya lah akan selalu menemui kesualan. Memang suatu kenyataan yang memang tidak dapat dilakan, yakni musnahnya sebuah perkampungan yang tadinya berada di bawah kaki gunung tersebut. Konon penduduk desa itu tiba-tiba terserang wabah penyakit yang tidak dapat terobati sehingga tidak ada satupun yang berhasil meloloskan diri dan maut menurut penduduk yang sekarang tinggal dalam batas kurang lebih 100 li dan gunung tersebut. Naga siluman itu marah karena wilayahnya dijadikan tempat tinggal karena musibah ini, para penduduk di desa tetangga lalu mengumpulkan rekan-rekan mereka dan membangun sebuah kuil yang dijadikan tempat pemujaan. Naga siluman tersebut mungkin karena cerita dan naga siluman itu sendiri, maka akhirnya kuil tersebut pun dinamakan Cap Jilibio. Sebetulnya penduduk yang membangun kuil itu sendiri menamakannya Yung Ceng Si, kuil perkampungan abadi. Dan selain memuja naga siluman mereka juga menyembah dewa bumi untuk menuju kuil itu ada tiga pintu pada setiap tanjakan diihat darah bawah bagai penjaga pintu yang gagah. Justru karena kuil itu terdapat di tengah pegunungan yang banyak bebatuan maka Yew Kim Piau menghentikan keretanya di kaki gunung tersebut Tiong Hwi Chiong mengajak Oto Aniyo, Chun Hong, Xia Ho, Chiu Suang dan Tung Soat naik ke kuil yang terdapat di tengah-tengah pegunungan itu. Ternyata untuk naik ke kuil tersebut telah disediakan undakan batu seperti tangga tingginya mencapai seribu undakan lebih inamun karena jalannya yang berkelok dan ada juga celah yang sempit, maka tidak mudah juga memanjat ke atas. Tetapi Tiong Hwi Chiong dan Oto Aniyo serta keempat pelayannya memiliki itmusilat yang tinggi rintangan itu tidak menjadi masalah bagi mereka. Baru saja Tiong Hwi Chiong sampai di depan pintu gerbang kuil, dia melihat seorang Hwi Chiong berpakaian abu-abu berdiri di sana dengan merangkapkan sepasang telapak tangannya di depan dada. Melihat kada tangan Tiong Hwi Chiong, Hwi Chiong itu langsung menyongsongnya. Sampai di hadapan gadis itu dia membungkukan tubuhnya sedikit. Apakah Li Si Chu ini yang dipanggil sebagai Tiong Kou Niu? Tiong Hwi Chiong merasa heran mengapa Hwi Chiong tahu namanya? Padahal, Tiong Hwi Chiong bukan si Tiong tetapi karena mereka tiga bersaudara selalu menggunakan sebutan Beng Tiong Kiat, Sulung, Engah dan Bungsu, di depan nama. Mereka sebagai panggilan sehan hari, maka orang yang tidak tahu langsung mengira Tiong itu sebagai sehnya. Dengan perasaan terkejut Tiong Hwi Chiong menganggukan kepalanya. Betul, aku memang Tiong Hwi Chiong bagaimana Taisu dapat mengetahuinya. Hwesho berpakaian abu-abu segera merangkapkan sepasang telapak tangannya sambil tersenyum lembut. Xiao Cheng menenma perintah dan Lao Fang Chiong, ketua kuil, dan Xiao Cheng sudah menunggu di sini cukup lama. Semakin didengarkan, perasaan heran Tiong Hwi Chiong semakin dalam ketua kuil itu seakan bisa meramal apa yang belum terjadi. Rupanya kedatangannya telah diduga sejak diri oleh ketua kuil di sana Tiong Hwi Chiong segera menjura dalam-dalam. Kalau begitu terpaksa merepotkan Taisu membawa kami menemui Lao Fang Chiong. Hwesho berpakaian abu-abu membungkukan tubuhnya sedikit. Harap Li Sichu ke dalam dulu untuk minum secawan teh sebagai pelepas lelah. Tiong Hwi Chiong menganggukan kepalanya sambil tersenyum. Taisu, silahkan. Mari Xiao Cheng tunjukkan jalannya, kata Hwesho tersebut sambil membalikan tubuh berjalan ke dalam. Tiong Hwi Chiong dan rombongannya mengikuti dari belakang setelah melewati sebuah lapangan terbuka yang luas. Mereka masuk ke sebuah pintu besar yang terdapat pada bagian kiri bangunan tersebut. Di sana terdapat tiga deretan ruangan. Yang paling ujung merupakan tempat untuk menerima para tamu. Hwesho berpakaian abu-abu segera mempersilahkan Tiong Hwi Chiong dan rombongannya masuk ke dalam ruangan itu. Kembati dia merangkapkan sepasang telapak tangannya. Li Sichu, silahkan duduk. Tiong Hwi Chiong tidak sungkang-sungkang lagi dia segera duduk di atas sebuah kursi yang memang disediakan di dalam ruangan itu. Dia mengedarkan pandangannya sekilas. Hwesho berpakaian abu-abu itu mempersilahkan para tamunya. Tiong Hwi Chiong mengangkat cawan yang ada di meja sampingnya dan minum seteguk. Kemudian dia meletakkan cawan itu kembali pada tempatnya dan memandang ke arah Tiong Hwi Chiong berpakaian abu-abu itu. Kami terpaksa merepotkan Tais untuk melaporkan kedatangan kami kepada Lao Fang Chiong. Hwesho itu segera merangkapkan sepasang telapak tangannya sambil membungkup sedikit. Lapor kepada Li Shichu, Lao Fang Chiong sekarang sedang bersemedi untuk memulihkan kesehatan tubuhnya yang sudah tua. Terpaksa Li Shichu sekalian menunggu di sini sejenak lagi. Entah kapan Lao Fang Chiong baru menyelesaikan semedi nyatanya Tiong Hwi Chiong. Hwesho berpakaian abu-abu menggelengkan kepalanya. Mengenai hal ini, Xiao Cheng tidak berani memastikan. Hanya tadi Lao Fang Chiong berpesan untuk menunggu Li Shichu di depan pintu dan mengantar ke dalam sini. Kalau Lao Fang Chiong sedang bersemedi, tentu kami tidak enak mengganggu tetapi ada suatu hal yang ingin kutanyakan kepada Taisu, kata Tiong Hwi Chiong. Hwesho berpakaian abu-abu itu segera merangkapkan sepasang telapak tangannya. Li Shichu, silahkan katakan saja. Kenalkah Taisu dengan seseorang yang bernama Kim Tijui? Hwesho berpakaian abu-abu langsung mengembangkan seulas senyuman. Kim Shichu barusan datang kemari tentu saja Xiao Cheng kenal dengannya. Ini dia pikir Tiong Hwi Chiong dalam hatinya setelah mempunyai pikiran demikian, dia langsung mengajukan pertanyaan lagi. Tadi Kim Tijui menggendong seseorang yang sedang terluka parah titik. Orang yang Li Shichu maksud pasti Yok Shichu, tukas Hwesho berpakaian abu-abu itu. Tiong Hwi Chiong segera menganggukan kepalanya. Benar, benar. Apakah Taisu kenal juga dengan Yok Shauchun? Hwesho berpakaian abu-abu itu menggelengkan kepalanya. Tidak kenal tapi Kim Shichu mengatakan bahwa Yok Shauchun adalah Xiao Sute-nya. Kalau tidak, mana mungkin Lao Fang Chiong bersedia mengobati lukanya? Oh, jadi Lao Fang Chiong Taisu yang mengobati luka Yok Shauchun tanya Tiong Hwi Chiong senang sekali. Hwesho berpakaian abu-abu kembati menganggukan kepalanya. Yok Shauchun adalah adik angkatku. Di mana dia sekarang? Dapatkah Taisu mengantarku untuk melihatnya? Tanya Tiong Hwi Chiong dengan nada gembira. Hwesho itu menggelengkan kepalanya. Soal ini, Xiao Cheng. Titik. Aku datang ke tempat ini atas petunjuk Kim Ti Jui, tukas Tiong Hwi Chiong. Xiao Cheng tahu. Sahut Hwesho berpakaian abu-abu itu sambil merangkapkan sepasang telapak tangannya. Lao Fang Chiong Mi merintahkan Xiao Cheng menunggu di depan pintu gebang, justru karena keadaan Hon ini yang istimewa tanpa adanya Xiao Cheng sebagai penunjuk jalan, orang luar yang mempunyai ilmu setinggi apapun, jangan harap dapat melangkah ke dalam kuil Xiao Cheng ini. Tidak disangka mulut Hwesho ini cukup besar juga, pikir Tiong Hwi Chiong dalam hatinya. Li Shichu adalah orang yang diizinkan masuk oleh Lao Fang Chiong Xiao Cheng tidak beraruh berdusa saat ini. Lao Fang Chiong sebenarnya sedang mengerahkan ilmu Chiap Ye In Sinkang dari aliran Buddha untuk menyembuhkan luka dalam yang didantai Yok Shichu oleh karena itu keadaannya sangat genting. Tidak boteh terganggu sedikitpun. Tiong Hwi Chiong terperanjat mendengar keterangannya. Oh, rupanya begitu. Sekali lagi Hwesho tersebut merangkapkan sepasang tangannya dan tersenyum lebar. Harap Li Shichu bersedia memaafkan. Untuk I sementara terpaksa menunggu saja dalam ruangan ini sambil beristirahat. Apabila Yok Shichu sudah sadarkan diri, tentu Li Shichu sudah boleh masuk untuk melihat keadaannya. Terima kasih, Tai Su, sahut Tiong Hwi Chiong sambil menjura. Meskipun wajahnya tenang sekali, tetapi sebetulnya hati Tiong Hwi Chiong sedang kalut. Perlu diketahui bahwa dua urat nadi Yok Sao Chun telah tertembus oleh Jit Kong dan Pat Kong, namun tiba-tiba kedua orang tua itu dibokong musuh sehingga menemui ajala renaga dalam mereka berkumpul di dalam tubuh Yok Sao Chun dan bersimpang siur tidak teratur. Tiong Hwi Chiong sama sekali tidak tahu siapa ketua kuil ini mungkinkah ilmu yang didiami HKI malah lebih tinggi daripada Jit Kong, Pat Kong dan Gokong. Tetapi otaknya berputar lagi meskipun lagaknya seperti orang yang kurang waras, tetapi Tiong Hwi Chiong tahu Kim Ti Jui sebenarnya seorang tokoh berilmu tinggi yang tidak ingin menonjolkan diri. Apabila dia tidak mempunyai keyakinan bahwa ketua kuil ini bisa menyembuhkan Yok Sao Chun, dia pasti tidak akan membawanya ke tempat ini. Sebuah ingatan langsung berkelebat di benak Tiong Hwi Chiong. Maaf, aku masih belum tahu siapa nama besar Ao Fang Chiong kuil ini. Hwesho berpakaian abu-abu segera merangkapkan sepasang tangannya dengan gaya penuh hormat. Gelar Lao Fang Chiong kami adalah Tai Chiok. Tai Chiok Tai Su? Di dunia Kang Ho belum pernah terdengar adanya seorang tokoh bernama demikian. Tiong Hwi Chiong masih merasa penasaran. Ilmu silat Lao Fang Chiong pasti tinggi sekali. Entah dari perguruan mana orang tua itu tadinya. Hwesho berpakaian abu-abu itu tertawa datar. Usia Lao Fang Chiong sudah di atas 90 tahun seumur hidup. Orang tua itu belum pernah tecijun ke dalam dunia Kang Ho juga bukan murid dari perguruan manapun. Xiao Cheng sendiri tidak tahu dan mana orang tua itu memiliki ikmu silat seperti sekarang ini. Pada saat mereka berbicara itu tampak dua orang kacung masuk ke dalam ruangan dengan baki bensi hidangan di tangan. Mereka meletakkan berbagai macam hidangan tersebut di atas meja kemudian keluar dan ruangan itu. Hwesho berpakaian abu-abu itu segera merangkapkan sepasang telapak tangannya dan tersenyum. Hari sudah merijelang malam li si cu sekalian telah melakukan perjalanan yang cukup jauh untuk sampai ke kuil ini. Tentunya perut katian sudah lapar di sini hanya ada beberapa macam hidangan yang terdiri dan sayuran saja. Kalau para li si cu tidak keberatan, silahkan menyantap hidangan yang disediakan. Tiong Hwi Chiong melakukan perjalanan dengan tergesa-gesa karena mengkhawatirkan keadaan Yok Sao Chun. Sebetulnya dalam beberapa hari ini dia memang tidak pernah makan secara baik-baik. Sekarang dia sudah mendapat kabar bahwa Yok Sao Chun sedang diobati oleh Lao Fang Chiong, perasaannya menjadi agak lega perutnya yang keroncongan pun segera terasa. Terima kasih atas kebaikan Tai Su, sahutnya cepat. Hwi Chiong berpakaian abu-abu segera merangkapkan tangannya. Li si cu tidak perlu sungkan-sungkan si Ho Cheng permisi sebentar dia membungkukan tubuhnya sedikit kemudian berbalik mening satu galkan tempat itu. Ji Si Ho Chia, sudah beberapa han perutmu jarang terisi makanan. Kita tidak perlu isungkan-sungkan lagi, kata Hu To An Yiu. Tiong Hwi Chiong menganggukan kepalanya. Bukan aku saja, kalian semua juga jarang mengisi perut. Mari kita duduk di sana, ajaknya sambil mendahului berjalan menu JU meja makan dan duduk di bagian dalam. Hu To An Yiu dan keempat gadis pelayannya langsung mengikuti tindakannya. Hidangan yang disediakan terdiri makanan bagi orang yang berpantang daging meskipun hanya terdiri dan sayur mayur dan tau goreng serta kuah sayur bening, tetapi tampak lebih menggiurkan daripada fkan ataupun ayam semua orang makan dengan lahap. Mungkin hal ini disebabkan oleh perut mereka yang sudah tidak tensi selama beberapa han memang benar ucapan perut lapar apapun terasa enak. Selesai bersantap, dua orang kacung tadi masuk lagi membereskan mangkok serta piring kotor yang berserakan di atas meja. Tidak lama kemudian mereka keluar dan balik lagi dengan membawa seteko teh yang harum baunya. Sampai saat itu, Hewesyo berpakaian abu-abu yang menyambut kedatangan mereka masih belum kelihatan juga. Mereka terpaksa duduk melepas rasa lelah sambil menikmati teh yang disediakan. Waktu berlalu perlahan-lahan. Malam sudah mulai merayap sampai hari gelap, mereka masih betum mendapat kabar apa-apa. Setelah duduk sekian lama, Tiong Hwi Chiong mulai merasa jenuh. Dia tidak tahu apakah luka yang didemtayok sao cun sudah berhasil disembuhkan atau belum. Beberapa kali dia duduk lalu berdiri lagi. Hatinya semakin tegang menunggu kabar dari Hewesyo tadi. Beberapa jenak kemudian, kedua orang kacung tadi masuk lagi dengan membawa beberapa macam hidangan keci seperti bakpao dan kue. Tiong Hwi Chiong langsung berdiri dan menghampin mereka. Numpang tanya kepada kedua Taisu, Tadi ada seorang Hewesyo berpakaian abu-abu yang menyambut kedatangan kami. Di mana dia sekarang tanyanya? Kedua Hewesyo itu meletakkan hidangan yang dibawa ke atas meja. Mereka segera merangkapkan sepasang telapak tangannya. Kongcik Suhu sedang sibuk. Mungkin sebentar tagi dia akan kemen silahkan Li Sichu sekalian makan hidangan ini, sahut salah satunya yang bertubuh agak tinggi. Terima kasih atas keterangan Liong Wisuhu, sahut Tiong Hwi Chiong. Kedua orang kacung itu keluar dari ruangan tersebut. Tiong Hwi Chiong dan rombongannya juga tidak sungkang-sungkan lagi. Mereka segera duduk kembali di dekat meja dan menyantat kue serta bakpao yang disediakan. Hari sudah mulai gelap. Seorang kacung masuk ke dalam ruangan dan menyatakan dua batang lilin di atas meja. Setelah itu dia membawakan lagi teh untuk para tamu itu. Tetap IHWE dan IO berpakaian abu-abu yang menyambut kedatangan mereka masih tidak terlihat batang hidungnya. Kurang lebih sepeminuman teh kemudian telah berlalu. Tampak Hwi Chiong berpakaian abu-abu itu masuk dengan tergopoh-gopoh. Dia segera merangkapkan sepasang telapak tangannya dan tersenyum. Maaf kalau Li Sichu sekalian terpaksa agak lama menanti sekarang Yoksiacu sudah sadarkan diri. Harap Li Sichu ikut dengan Xiao Cheng, katanya. Mendengar keterangannya, Tiong Hwi Lang gembira sekali. Apakah lukanya sudah sembuh masalah ini yang paling menggenggu hatinya? Luka Yoksiacu tidak terlalu parah hanya aliran darah dalam tubuhnya yang bersimpang siur. Sejak tadi Lao Fangchiong sudah mengobatinya sampai sembuh. Tetapi karena keadaan tubuhnya yang masih sangat lemah, maka Lao Fangchiong menyalurkan hawa murni ke dalam tubuh Yoksiacu agar dapat membantu kesehatannya supaya pulih segera. Hal ini malah membuat Li Sichu terpaksa menunggu sampai dua kentungan lebih. Selesai berkata, dia merangkapkan lagi sepasang telapak tangannya Yoksiacu sekarang berada di kamar tamu dan menyantap hidangan. Kamar tamu itu tidak terlalu besar. Para Li Sichu yang lain harap tunggu saja di sini sebentar. Tiong Hwi Chiong menganggukan kepalanya. Benar orang yang baru sembuh juga tidak boleh dikerumuni oleh terlalu banyak orang Humomo, kalian tunggu saja di sini biar aku saja yang masuk. Selesai berkata dia membalikan tubuhnya ke arah Hwesyo tadi. Tai Su, silahkan. Mari Xiao Cheng Tun Jeukan jalan, sahut si Hwesyo berpakaian abu-abu. Dia membawa Tiong Hwi Chiong keluar dari ruangan tersebut dan menyusuri sebuah kondor panjang mereka iangsung menuju ke bagian belakang bangunan tersebut. Di sana terdapat sebuah bangunan yang didirikan di tengah pegunungan suasananya sangat tenang. Mereka berjalan terus sampai di pintu kayu. Hwesyo berpatman abu-abu menghentikan langkah kakia dan mendorong pintu kayu tersebut. Li Si Chu, silahkan, katanya. Tiong Hwi Chiong segera masuk ke dalam kamar tamu tersebut. Dia langsung dapat melihat Yok Sao Chun yang sedang duduk bersandar sambil mengisi perut hatmia gembira sekali langkah kakinya di percepat. Adik Chun, ternyata lukamu memang sudah sembuh serunya dengan ada riang. Yok Sao Chun yang melihat kehadiran Tiong Hwi Chiong jadi tertegun. Cepat-cepat diletakannya mangkok dan sumpit yang ditangannya ke atas meja dan berdiri. Chiong Cici, kapan kau datang ke tempat ini? Tiong Hwi Chiong menatap Yok Sao Chun lekat-lekat, gadis itu bagai terpesona. Meskipun tubuh Yok Sao Chun agak kurus dan ada rona keungguan di keningnya, namun sepado larang matanya bersinar semakin tajam. Dia langsung menyadari bahwa Lao Fang Chiong Kui ini benar-benar telah mengobati luka datam yang dendamannya. Bahkan orang tua itu juga sudah metancarkan darah dan hawa murni di dalam tubuh anak itu sehingga mengalir dengan normal. Dan sudah pasti tenaga dalam Jit Kong dan Pat Kong yang tersalur di dalam tubuh anak muda itu telah disatukan dengan tenaga dalamnya sendiri. Kalau didat dan sinar matanya yang demikian tajam, hati Tiong Hwi Chiong langsung curiga. Jangan-jangan tenaga dalam adik Chun sudah bertambah menjadi berapa kali lipat dari sebelumnya. Seandainya kecungaannya benar, maka ini merupakan suatu kabar yang mengembirakan sekali tanpa sadar, bibirnya langsung mengembangkan seolah senyuman. Senjata di aku sudah ada di sini. Air, kali ini semua merupakan kesalahanku. Aku tidak tahu kalau kau mempelajan tenaga dalam yang istimewa dan darahmu memang mengair dari arah yang berfawanan. Aku kira aliran darahmu membalik sehingga keadaan jiwamu sangat berbahaya. Cici benar-benar membawa kesulitan bagi dirimu. Hal ini bukan atas kesalahan Cici, kau kan bermaksud baik. Ketika Cici menyatuhkan hawa murni membantu agar urat na di dalam tubuhku ini dapat tertembus, Sebetulnya Siaw Teh sudah ingin menjelaskan kepada Cici mengenai keadaan yang sebenarnya sayangnya, mulut Siaw Teh saat itu susah sekali digerakkan sehingga terjadi. Titik. Aku menyesal sekali waktu itu aku sembarangan mengambil keputusan sendiri. Tidak merundingkan dulu dengan dirimu eh, kau duduk dan habiskan makananmu. Siaw Teh sudah kinyang, sahut yok saucun. Mulutnya tertawa lebar. Tadi Siaw Teh dengar dari Lao Suhu bahwa di dalam tubuh Siaw Teh mengar dua tenaga dalam yang dasyat sekali dua arus tenaga dalam ini paling tidak sudah memakan latihan selama 35 tahunan ke atas. Sekarang, atas petunjuk Lao Suhu, dua arus tenaga dalam itu sudah disatukan dengan tenaga dalam Siaw Teh sendiri. Tenaga dalam harf Siaw Teh miliki saat ini paling tidak 10 kali lipat sebelumnya. Kata Lao Suhu, hal ini merupakan keajaiban bagi Siaw Teh, boleh digelang juga rejeki dalam kemalangan. Tetapi, entah siapa yang menyalurkan tenaga dalam ini. Apakah Ciong Cici yang melakukannya? Cici mana mempunyai tenaga dalam sehebat itu kata Tiong Hui Ciong. Mendengar sebutan Cici yang keluar dari mulut Yoke Sao Cun demikian meserah, hati Tiong Hui Ciong Jadf berbunga-bunga. Senyumannya semakin merekah Cici membawamu menemui dua orang lociampu ketika mereka sedang menyalurkan tenaga dalam ketubuhmu, tiba-tiba mereka dibokong orang jahat sehingga menemui ajalnya. Oleh karena itu, tenaga dalam mereka yang tersalur ke dalam tubuhmu tidak dapat ditarik kembali. Yoke Sao Cun terkejut sekali. Apakah kedua ciampu itu tidak tertolong? Tiong Hui Ciong terpaksa menceritakan dari awal. Em mana Yoke Sao Cun terkena serangan Hui Yang Toh oleh Hui Leng Sen Buh kemudian melihat Hui Hou Jin dan Hui Fei Jin membawanya ke Hui Hun Cheng secara diam-diam-diam mengikuti jejak mereka dan mencuri dengar apa yang mereka percakapkan. Setelah itu, dia juga melihat Gli Huato yang merupakan salah satu dari Hui Yang Sam Kiat bergegas datang dan memeriksa lukannya menurut orang tua itu, tidak ada cara lain untuk mengobati dirinya kecuali dengan tusukan jarum emas. Sementara itu, dia paham sekali bahwa dengan care pengobatan tersebut, meskipun nyawa Yoke Sao Cun bisa tertolong, tetapi dia juga akan cacat seumur hidup. Mendengar keterangan Gli Huato tersebut, hati Tiong Hui Ciong menjadi panik sekali diafang sung mencan akal untuk menyelamatkan Yoke Sao Cun dan Hui Hun Cheng. Dibawanya anak muda itu ke penginapan di mana mereka bermalam dan berusaha melancarkan tenaga dalam untuk membantu penyembuhannya yang mana sebelumnya Yoke Sao Cun sudah diminumkan pil soat somwan. Buatan kakeknya tentu saja Tiong Hui Ciong tidak menceritakan bagaimana caranya dia menyuapkan obat itu Yoke Sao Cun yang sudah sadarkan diri tiba-tiba jatuh pingsan lagi. Tiong Hui Ciong sangat terkejut dia segera memenksa seluruh tubuh anak muda tersebut. Dan dia semakin terkejut ketika mengetahui bahwa aliran darahnya mengalir dari arah yang berlawanan. Dia menceritakan sampai bagaimana Jit Kong dan Pat Kong dibokong oleh seseorang sehingga menemui ajalnya. Dia sendiri akhirnya mengambil keputusan untuk segera membawanya ke soat san tetapi rombong An Hui Leng sembuh dan Wi yang samkiat mengejarnya dan berhasil menghadang perjalanannya. Kemudian Kim Ti Jui melarikannya dari kereta Tiong Hui Ciong dan membawanya ke Cap Jili Bimau ini. Yoke Sao Cun mendengarkan cerita Tiong Hui Ciong sampai terkesima. Rupanya ketika dalam keadaan terluka, Siaw Teh sudah mengalami banyak kejadian tanpa disadan Ohya, kemana Lao Koko sekarang? Tiong Hui Ciong merasa bingung. Siapa itu Lao Koko tanyanya? Yoke Sao Cun tersenyum simpul. Lao Koko itu Kim Ti Jui. Ketika aku berangkat, dia sedang bersiap-siap untuk bergebrak melawan Hwe Leng Sembu, sahut Tiong Hui Ciong. Yoke Sao Cun merasa khawatir sekali mendengar keterangan gadis itu. Lemusilat Hwe Leng Sembu itu tinggi sekali. Sedangkan Lao Koko sampai saat ini masih belum sampai. Entah bagaimana akhir pertarungan mereka. Tiong Hui Ciong tertawa lebar. Jangan khawatir, Lao Koko Mujeteu tidak mungkin kalah titik. Betul Sekati. Kalau Siaw Lo Ji sampai dikalahkan seorang nenek, bukankah sama saja mengalami sial selama tujuh tucunan terdengar suara sahutan seseorang. Ucapannya selesai, orangnya pun muncul. Siapa lagi kalau bukan Kim Ti Jui, dia mengangkat bahunya dan cengar-cengir. Kemudian dia berbicara dengan suara yang direndahkan, sebetulnya Siaw Lo Ji bisa datang lebih cepat. Tetapi setelah Siaw Lo Ji hitung-hitung, dua urat nadi Siaw Heng Teh yang tertembus tentu tidak mudah dibalikan kembali. Seperti semula setidaknya menierlukan waktu selama satu atau dua kentungan. Dan apalagi setelah sembuh tentu masih harus menghimpun hawa murni agar seluruh peredaran darah berjalan dengan ancar tentu harus menghabiskan sedikit waktu lagi. Siaw Lo Ji jarang mempunyai waktu senggang begitu hati merasa gembira, langsung saja nongkrong di kedai arak yang ada di dusun sebelah ini. Masa minum sampai sekarang baru datang ke naritanya Tiong Hwi Cheong. Kim Tijui merabah-rabah hidung beteknya. Dia langsung tertawa getir. Sebelum mulai minum arak, Siaw Lo Ji tidak memikirkan apa-apa sampai sudah cukup puas. Siaw Lo Ji baru teringat bahwa Siaw Lo Ji bukan hendak menuju ke tempat yang lain, tapi naik ke atas kulil ini celaka. Tiong Hwi Cheong tidak mengerti maksud ucapannya. Apa bedanya? Aduh, nona besarku masa kau tledak berpikir demi Siaw Lo Ji memangnya kau kira ini tempat apa? Masa Siaw Lo Ji boleh datang ke tempat ini dengan sempoyongan karena mabuk berat terpaksa Siaw Lo Ji mencan sebuah tempat yang nyaman di kaki gunung dan tidur pula sejenak sampai pengaruh arak hilang, baru setelah itu Siaw Lo Ji naik ke atas gunung ini. Apakah Lao Koko jadi bergebrak dengan Hauwe Leng Sen Bu tadi? Tanya Tiong Hwi Cheong. Gadis itu jadi ikut-ikutan Yook Sao Chun memanggil Kim Tijui dengan sebutan Lao Koko. Kalau tidak bergebrak, mana mungkin dia sudi melepaskanku? Apakah Lao Koko yang meraih kemenangan dalam pertarungan tersebut? Tanya Yook Sao Chun. Kim Tijui kembali mengangkat sepasang bahunya. Lao Koko tidak menang, tapi dia juga tidak kalah begitu Siaw. Akhirnya Bu Bar berkata sampai di situ, tiba-tiba dia mengetuk bagian belakang kepalanya sendiri. Lao Koko terus mengoceh, sampai-sampai urusan penting dilupakan. Urusan apa tanya Yook Sao Chun? Kalau dibilang, urusan ini mahat besar, dia menelan-elan air liurnya kemudian melanjutkan kembali masalah ini baru Lao Koko dengar dan susok ketika sampai di sini. Dia orang tua meminta kalian berdua berangkat ke Soat San secepatnya. Mendengar ucapannya, selembar wajah Tlong Hwi Chiyong berubah merah padam. Dia menyuruh dirinya berangkat berdua dengan Yook Sao Chun ke Soat San, tak perlu dikatakan alasannya lagi. Pasti agar kakek dapat melihat sendiri anak muda itu. Bukankah toh aku sendiri juga begitu? Dia bertemu dengan pemuda pilihannya di tempat lain. Ye A. Ye A. langsung menyuruhnya membawa Tua Chi Ho ke Soat San kemudian karena kakek merasa cukup puas, mereka pun dinikahkan. Teringat akan pernikahan, kenangan ketika dia menyuapkan obat kepada Yook Sao Chun langsung terbayang kembali hatinya langsung berdebar-debar. Untuk apa Siaw Te dan Chiyong Cici pergi ke Soat San tanya Yook Sao Chun? Menurut apa yang Susyok katakan, kemungkinan telah terjadi perubahan di Soat San, bisik Kim Tijui. Terjadi perubahan hati Tiong Hwi Chiyong menjadi tegang Lao Koko, apa yang kau maksudkan? Mengapa bisa terjadi perubahan di Soat San? Kim Tijui mengangkat sepasang bahunya. Mengenai hal ini, Lao Koko juga tidak tahu tunggu sampai kalian tiba di sana dan mengadakan penyelidikan dengan teliti, mungkin kalian bisa mengetahuinya. Tiong Hwi Chiyong tampaknya kurang mempercayai kata-kata Kim Tijui. Kakekku ada di Soat San masa bisa terjadi perubahan apa-apa. Kemungkinan penestiwanya justru terjadi pada diri kakekmu, sahut Kim Tijui. Tiong Hwi Chiyong mengerutkan sepasang alisnya. Kira-kira urusan apa yang terjadi di sana? Kalau Siologi bisa tahu, bukankah pantas disebut sebagai Buddha hidup? Apakah kita akan berangkat malam ini juga tanya Tiong Hwi Chiyong kembali? Tentu saja semakin cepat semakin baik. Tetapi setidaknya kau harus mengijankan Siologi menyelesaikan kata-kata yang akan diucapkan bukan. Memangnya Lao Koko masih ada perkataan apalagi. Seng Mialo Kim Tijui tertawa terkekeh-kekeh. Urusan Siologi banyak sekali. Setelah urusan di sini selesai, Siologi hacus berangkat ke Wiyang Pai. Setelah urusan di Wiyang Pai selesai, Lao Koko ini masih harus menuju ke Pak Hai, kembali dia menelan air liurnya. Kita bicarakan saja urusan di sini terlebih dahulu Lao Koko harus menjelaskan urusan Siao Sute sampai terang, sinar matanya beralih kepada Yok Saucun. Siao Sute, ilmu yang Tian Sikang yang kau pelajari merupakan ilmu yang sangat langka. Orang yang mempelajari ilmu ini memang aliran darahnya mengalir dari arah yang berlawanan. Dengan demikian tidak akan mempantar hadap itmu totokan dari partai manapun. Tapi pada tahap akhir ilmu ini, orang yang mempelajarinya harus mengusahakan agar aliran darahnya normal kembali. Dengan demikian baru bisa mencapai tingkat tertinggi. Mempelajari ilmu ini saja memang sudah sulit sekali. Untuk mencapai tahap akhir di mana aliran darah harus dikembalikan sebagaimana orang umumnya lebih sulit lagi karena dalam tubuhmu mengalir dua arus tenaga dalam yang dasyat. Maka Suseok segera mengerahkan ilmu aliran Buddha untuk menyatukannya dengan tenaga dalammu sendiri merasa sudah kepalang tanggung. Suseok menambahkan lagi hawa murninya untuk menormalkan kembali aliran darahmu yang membalik sekarang ilmu yang Tian Sikang yang kau pelajari sudah mencapai tahap tertinggi. Coba kau pikirkan baik-baik, bukankah hal ini merupakan suatu kabar yang sangat mengembirakan. Mendengar keterangannya, hati Tiong Hui Tiong senang bukan kepalang. Dia menoleh pada Yok Sao Chun sambil tersenyum. Adi Tiong, Cici harus mengucapkan selamat kepadamu. Keberhasilan Siawte ini sebetulnya merupakan kerja keras Cici. Air, Jip Kong dan Pat Kong dibokong orang jahat ketika ingin mengobati Siawte. Biar bagaimana, Siawte harus menemukan orang jahat itu dan membalaskan dendam untuk mereka. Siawte berharap dengan demikian arwah kedua Ciam Pua bisa tenang di alam bakar. Pembicaraan kita sudah bergeser jauh. Kau Siawte di dunia kangong saat ini, boleh dibilang sudah jarang tandingannya. Tetapi ilmu pedangmu masih cetek sekali. Kalau hanya mengandalkan satu jurus yang Lawo Koko ajarkan tempoh hari, tentu saja masih belum cukup. Menurut Susiok, untuk menenangkan kembali gejolak pembunuhan yang melanda dunia bulim saat ini, kemungkinan harapan paling besar tertumpu pada adihmu. Oteh karena itu, Lawo Koko disuruh menurunkan Tiansan Samci kepadamu. Jurus pertamanya sudah kau pelajari. Namun sekarang kau harus bergegas menuju ke Soatsan. Dan seandainya Lawo Koko ingin mengajar dua jurus terakhir telemu tersebut kapadamu, tentunya tidak keburu lagi. Maka dari itu, terpaksa Lawo Koko sekarang mengajarkan jurus keduanya terlebih dahulu. Tunggu sampai kau kembali dan Soatsan, Lawo Koko baru mengajarkan lagi jurus ketiganya. Dengan demikian, dalam perjalanan menuju Soatsan, kau bisa melatih jurus yang kedua itu, selesai. Berkata dia langsung bangkit berdiri. Tangannya menggapai kepada Yok Saucun. Baiklah. Apa yang ingin Lawo Koko ucapkan hanya sekian saja. Cepat, cepat. Setelah mengajarkan jurus kedua ini, Lawo Koko masih banyak urusan yang harus diselesaikan. Tiong Hui Chiong tersenyum simpul. Tampaknya kau memang selalu sibuk, apa tidak? Setelah mengajarkan jurus kedua dari Tiansan Samci ini, aku masih harus bergegas menuju ke Wiyang Pai. Untuk apalah Lawo Koko pergi ke Wiyang Pai tanya Yok Saucun. Pertemuan cepatan Goan sudah di depan mata. Di dalamnya terselip rencana yang licik. Aku harus segera menemui Hui Tai Hiap agar dia sampaikan lagi kepada Song Lo Ya Chu. Seandainya orang-orang dari delapan partai besar ingin menghadiri pertemuan tersebut, sebaiknya tinggalkan sebagian jago-jago mereka di perguruan masing-masing. Tidak boleh teledor jangan sampai semua anggota mereka terperangkap dalam jebakan yang telah diparsiapkan, sahut Kim Ti Jui. Terhadap ucapan Kim Ti Jui tadi, Tiong Hui Chiong merasa kurang senang. Pertemuan cepatan Goan diselenggarakan oleh Toa Chi Ho dan Chu Tian Chun. Setau gadis itu, di dalamnya tidak terkandung rencana licik atau perangkap apapun, tetapi dia tidak mengatakan atau memprotes sepatah katapun. Lalu untuk apalah Oh Koko pergi ke Pak Jai tanya gadis itu. Oh Ya Kim Ti Jui merabah-rabah hidung berteknya. Emu Hau Weyanto Hau Weyeleng senbu itu sudah mencapai tingkat tenaga dalam sebanyak 12 bagian lain kali. Kali Kai Oh kalian bertemu dengannya, jangan sekali-sekali terjadi bentrokan dengan orang itu. Tiong Hui Chiong tampaknya kurang percaya. Mungkinkah dia sehebat itu? Tentu saja benar, Sahut Kim Ti Jui sambil menganggukan kepatannya berkali-kali dia bahkan jauh lebih hebat daripada dugaan La Oh Koko, dia segera mengulurkan sepasang tangannya tadi si Olo Ji mengadu tenaga dalam dengannya. Sip Tian Chi Kang yang dipelajari oleh La Oh Koko meski masih bisa mendesak unsur api yang terkandung dalam Hau Weyeleng to miliknya, tetapi telapak La Oh Koko sampai melepuh dan pakaian ini juga jadi karing kerontang bagai dijemur di bawah matahari ten selama tiga hari berturut-turut. Kalau diteruskan juga, tulang-betulang La Oh Koko yang kurus ini pasti akan semakin ciu. Coba kau bayangkan, hebat tidak kepandaya nenek tua itu. Mulut Tiong Hui Chiong sampai terbuka mendengar katerangannya. Untung saja dia berhasil digetak oleh La Oh Koko, sehingga menghentikan pertarungan. Oleh karena itu ya, bagaimanapun La Oh Koko harus pergi ke Ping Kiong, Istana Es, berkata sampai di situ, tiba-tiba dia menggerutu sendiri. Sudah, sudah. Pertanyaan kalian tidak habis-habisnya. Sampai-sampai La Oh Koko juga mengoceh terus. Sekarang kalian tidak boleh menyanyiakan waktuku lagi. Mari, mari, Siao Sute, sudah tiba saatnya untuk bersungguh-sungguh. La Oh Koko akan mengajarkan jurus kedua ilmu yang Tian San Chi. Tiong Hui Chiong segera berdiri. Tian San Semkiam, merupakan didengkotnya ilmu pedang di dunia ilmu ini pasti hebat sekali. Aku akan menjaga di depan pintu, katanya. Kim Ti Jui menggoyang-goyangkan tangannya. Mulutnya tertawa terkekeh-kekeh. Tiong Kou Nio selama ini Siao Lo Ji tidak pernah menganggapmu seperti orang lain. Siao Sute belajar tlemu padang, kau juga tidak usah nirasa segan sehingga mencari-cari alasan segala macam. Kim Ti Jui langsung menarik tangan Yok Sao Chun dan dengan terperinci dia menjelaskan teori ilmu Tian San Sam Chi Kiam Hoat kepada anak muda itu. Kali JNI dia hanya menerangkan jurus keduanya saja, karena jurus pertama telah dikuasai oleh Yok Sao Chun. Sedangkan jurus ketiga baru akan diajarkan setelah dia kembali dari Soat San Kim Ti Jui menjelaskan bagaimana Kera melancarkan jurus tersebut, juga mengenai setiap perubahannya. Dia lalu meminta Yok Sao Chun menghunus pedangnya dan coba-coba jalankan jurus kedua yang diajarkannya barusan. Dengan penuh kesabaran Kim Ti Jui selalu mengulangi penjelasannya. Tanpa merasa jenuh sedikit pun dia memberi gambaran tentang setiap perubahan dari iimu tersebut, bahkan sampai gerakan-gerakan sekecil-kecilnya tindakannya itu menimbulkan kesan bahwa ilmu pedang yang satu ini demikian hebat seakan tidak tertandingi. Siapa kira ketika dia membencontoh dengan menjalankan jurus tersebut, dia hanya berdiri dengan kaki kanan di depan lalu padang panjangnya dijulurkan dan diputar sebanyak dua kai. Setelah itu dia menarik pedangnya kembali dan menyodorkannya kepada Yok Sao Chun. Nah, begitu gerakannya. Apakah kau sudah paham tanyanya? Yok Sao Chun menganggukan kepalanya. Siota sudah mengerti. Bagus. Sekarang kau tunjukkan sekali lagi. Yok Sao Chun segera berdiri dan mengikuti gerakannya tadi dia juga memutar pedangnya sebanyak dua kali lalu berhenti. Tampaknya sudah persis, tetapi Kim Ti Jui menggoyang-goyangkan tangannya berulang kali. Tidak benar, tidak benar. Jauh sekali parbedaannya kemudian dia mengambil kembali pedang dan tangan Yok Sao Chun dan mengulangi gerakannya sekali lagi. Sembari memberi contoh, mulutnya terus menerangkan bagaimana caranya mengerahkan tenaga datam, bagaimana membuka serangan dan kapan waktu yang tepat untuk memutar pedangnya. Terhadap jurus yang pertama, Yok Sao Chun sudah hapal di luar kepala. Tetapi justru jurus kedua yang tampaknya sederhana ini, dia memerlukan waktu selama setengah kentungan baru dapat menggerakkan dengan benar. Menggerakannya dengan benar yang dimaksudkan di sini hanya berarti bahwa setiap gerakan yang ditakukannya sudah tidak salah tagi. Tetapi kalau dibandingkan dengan kata bisa, masih terpaut jauh. Setidaknya dia masih harus berlatih terus dalam jangka wakilu yang cukup lama untuk mencapai kematangannya. Sudah lumayan, asal kau ingat baik-baik jurus kedua ini lao koko akan pergi sekarang, kata Kim Ti Jui. Sejak Yok Sao Chun berlatih jurus kedua ini, Tiong Hwi Chiong tidak keluar dan ruangan tersebut. Tetapi dia juga tidak melirik sedikitpun kepada mereka. Tentunya dia tidak enak hati apabila dikira mencuri belajar itmu orang lain. Sampai saat ini, setelah mendengar kata-kata Kim Ti Jui, dia baru berdiri. Lao koko, apakah kita juga harus berangkat sekarang ini tanyanya? Betul, betul Kim Ti Jui melangkah keluar sampai di depan pintu dia menolahkan kepalanya. Sudah tentu kalian harus berangkat sekarang juga. Perjalanan dari sini ke Soat San masih lumayan jauhnya. Batas waktu antara pertemuan Cepo Tanggoan di AOE San hanya tinggal BGA hari lagi. Pada saat ini gedung lem lengtung sudah ditata sedemikian rupa. Para anggota DIA Pan Parlai Besar yang akan hadir dalam pertemuan sudah mulai mengalir datang. Karena Cong Ho Hoat dan pihak kelawan yakni Chu Tian Chun memiliki ilmu sitat yang tinggi dan mengejutkan, maka pertemuan ini menarik perhatian orang banyak. Dalam pertemuan kali ini, sudah ada beberapa orang Chiang Bun Jin yang hadir sendiri. Para tokoh mulai berkumpul di gedung tersebut. Yang sudah hadir antara lain bulim toalo Song Cheng San putranya Song Bun Chun, Lao Ko An Kei mereka yang terkenal berilmu tinggi Ciek Ban Ching, Chiang Bun Jin dari Hoa sampai Seng Cheng Hun, wakilnya Xiao Qiang Beng, Lohan Tong Chu dan Xiao Lin Pai yakni Bu Chu Tai Su yang datang dengan 18 orang bunnya yang biasa membentuk bahasan Lohan Tin, Chiok Sem San dari Ciong Sam Pai, Giyok Si Chu dari Bu Tong Pai, Ye Uliong Kiam Kek Su Pohin dengan 8 orang muridnya, Hui Hang Satu Su dari Ciong Lampai, Kuek Si Hong, Kan Si Tong dan Pat Kua Bun dan Beng Tajin dari Lio Khab Bun hanya orang dari Gobi Pai yang masih belum kelihatan. Chuan Rumah Tung Sik Chong berasal dari Xiao Lim Pai. Dia merupakan seorang pendekar yang senang bergaul. Beberapa hari ini gedung rumahnya dipenuhi oleh berbagai kalangan dari Kangong. Orang-orang ini apabila pada hari biasa, diundang pun belum tentu mau datang, maka kali ini boleh dibilang pamornya jadi naik seketika. Kamar-kamar tamu di gedung itu sudah dipersiapkan juga sudah dipilih beberapa orang untuk melayani tamu, tetapi sampai saat ini Chuan Rumah masih saja kebuahkan melayani tamu-tamu yang terus mengalir. Tiada hentinya pada saat itu, seorang pelayan masuk lagi dan melaporkan tentang kedatangan We Yang Sam Kiat. Tung Sik Chong bergegas keluar menyambut. Dia melihat We Yang Tai Hiap Hwi Kin. Xiao, We Lam Chu dan Gi Huato bertiga sudah diantar masuk oleh seorang penyambut tamu dan saat ini sedang melangkah memasuki pintu kedua. Tung Sik Chong cepat-cepat menyongsong ke depan. Sepasang kepalanya langsung dirangkapkan. Bibirnya tidak lupa mengembangkan senyuman yang ramah. Terima kasih atas kehadiran Laoko bertiga. Heng Teh tidak sempat menyambut dari jauh, harap maafkan. We Yang Sam Kiat menjura serentak. We Lam Chu tertawa terkekeh-kakeh. Kata-kata Tung Laoko terlalu sungkan kita sudah berapa tahun tidak pernah berjumpa. Jarang sekali ada kesempatan seperti ini, kebetulan kita bisa berbincang-bincang tentang kenangan masa lalu, sahutnya. Harap kalian bertiga masuk dulu ke dalam dan menikmati secawan teh, kata Tung Sik Chong mempersilahkan. Dia langsung menggeser sedikit dan mempersilahkan para tamunya masuk ke ruangan dalam. Tung Heng, entah siapa saja dari delapan partai besar yang sudah hadir tanya Hui Kim Siao. Hampir semuanya, kecuali Godi Pai yang belum, sahut Tung Sik Chong. Dia mengajak mereka menuju ke taman di belakang rumah yang luas sekali di sana para tamu yang lainnya sedang duduk berbincang-binang. Melihat kehadiran We Yang Sam Kiat, mereka segera berdiri dan menyapa. We Yang Sam Kiat membalas sapaan setiap orang Song Bun Chun segera maju ke depan menghampiri We Yang Sam Kiat. Dia menjura dalam-dalam kepada kucongnya, Hui Kim Siao adalah suami dan adik ayahnya. Sung Cheng San mengelus-elus jenggotnya sambil tersenyum simpul. Benar-benar suatu kejutan sampai-sampai si Heng, Wi Lam Chu, dan Gi Heng ikut-ikutan hadir dalam pertemuan ini, katanya. Mungkin Beng Chu masih belum tahu? Sebelum pertemuan ini saja, pihak Wi Yang Pai kami sudah pernah bergebrak dengan pihak Kong Tong Pedi Yang Chiu. Kebetulan aku dan Giji Teh mendengar bahwa pertemuan ini diadakan di gedung rumah Tung Heng, itulah sebabnya kami bergegas datang. Pertama, kami bisa bertemu dengan teman-teman lama yang tidak mengadakan kontak lagi sejak lama. Dengan demikian kita bisa berbincang-bincang dengan mereka. Kedua, ada suatu tugas rahasia yang penting sekali dan harus disampaikan kepada teman-teman dari dunia Kang Ou agar Kahan dapat mempertimbangkannya baik-baik. Chiu Sem San dan Chiu Sem Pai merasa tertan dengan keterangan itu. Siapa orangnya dari pihak Kong Tong Pai yang bergebrak dengan kalian diang? Chiu tanyanya. Disebabkan Kitab Itmu Chiu Titkeng, pihak Chiu Sem Pai sudah lama berbentrok dengan pihak Kong Tong Pai? Urusan ini sudah berlangsung selama puluhan tahun? Mendengar keterangan Willem Chiu bahwa mereka telah berbentrok dengan pihak Kong Tong Pai, tentu saja dia merupakan orang pertama yang paling tertan dengan kejadian ini. Hwe Leng Sen Bu Chiu Leng Sian, sahut Willem Chiu. Chiu Sem San tertegun mendengar perkataannya. Hwe Leng Sen Bu sendiri sudah sapi Pai diang Chiu tanyanya kurang percaya. Peristiwa ini bermula dari Sip Kim Kiam, kata Hui Kim Siao. Giheng meminta Yok Laote mengantarkan pedang Sip Kim Kiam ke Kui Hun Cheng, Apakah telah terjadi sesuatu tukas Song Cheng San cepat? Rupanya Sip Kim Kiam sudah didapatkan oleh Beng Chu, demikianlah pikir orang-orang yang hadir daya meruangan tersebut. Betul pertama-tama, Hwe Leng Sen Bu menculik Xiao Li dan meminta kami menukarnya dengan pedang Sip Kim Kiam. Tepat pada saat itu Yok Sao Chun datang, Hwe Kin Siao langsung membeber kejadian tentang kesediaan Yok Sao Chun yang mana mewakili istrinya menukar padang Sip Kimidam dengan diri Hwe Fe I Chin. Bagaimana dia menyandara Chiu Kiao Kiao dan menyeratnya ke Sian Lidyo. Anak muda itu berbalik menggunakan diri Chiu Kiao Kiao untuk ditukarkan dengan putrinya. Dia juga menceritakan bagaimana akhirnya Yok Sao Chun menyanggupi tantangan Hwe Leng Sen Bu untuk menyambut tiga serangannya dan kemudian ia terluka Oye Hwe Yanto di tangan Hwe Leng Sen Bu. Song Cheng San sampai terpana mendengar kejadian itu. Dia terkejut sekali. Yok Laote terkena serangan Hwe Yanto. Omi Tohut seru bucu Taisu dari Sia Olin Pai. Bagaimana keadaan Yok Laote Bengta Jin ikut-ikutan cemas mendengar peristiwa tersebut? Jawaban atas pertanyaan ini juga yang menggelayuti hati para tamu yang lainnya. Sekali lagi Hwe Kim Siao mengisahkan bagaimana Yok Sao Chun yang sedang terluka parah diculik oleh seseorang dari Kui Hun Cheng. Kemudian mereka berhasil mengetahui siapa yang menculik Yok Sao Chun dan berhasil menghadang Tiong Hwe Chiong di Oye Kang Si. Kebetulan Owe Leng Sen Bu juga menyusul tiba dia mendesak Tiong Hwe Chiong menyerahkan Yok Sao Chun. Tentu saja permintaannya ditofak oleh gadis itu. Kedua orang itu hampir bergerak. Dan dari pembicaraan keduanya. Lampaknya Soat San dan Kong Tong Pai sudah bergabung untuk menguasai dunia bulim. Seng Cheng San kembali terperanjat. Kemudian dia menganggukan kepalanya perlahan-lahan. Ini dia. Di kaki gunung Hun Taesan, Yok Laote pernah bertemu dengan seorang tua. Katanya orang tua itu mengucapkan empat baris syair. Cukup lama juga Heng Teh berusaha mencankan arti syair ini. Sekarang setelah mendengar keterangan dari adik Ipar Lohu ini, barulah, Ohu mengerti kalau yang dimakaudkannya adalah Soat San. Aih mu silat Soat San Lojin sangat tinggi, Kong Tong Pai juga mempunyai keistimewaannya sendiri, apayagi ilmu Hwe yang tomilik Nenek Hwe Ieng Sen Bu itu tampaknya masalah ini tidak mudah diselesaikan. Kalau ditilik dan ada pembicaraan Tiongkou Nyo hari itu, rasanya Soat San Yojin tidak keluar sendiri. Dia hanya mengutus tiga orang cucu perempuannya untuk memberi bantuan kepada pihak Kong Tong Pai. Seperti yang kalian ketahui, cucu perempuan Soat San Lojin yang sulung merupakan menantu dari Hwe Leng Sen Bu. Kata Hwe Kin Siao. Terdengar seruan dan mulutkan si Tong. Tidak salah, cucu perempuannya yang sulung adalah Iseng Cong Hu Hoat yang pernah kita temui. Tempo Honda adalah Cu Tian Chun yang memiliki ilmu tinggi itu. Ciyok Sam San tersenyum simpul. Hal ini pasti salah besar. Seumur hidupnya Cu Leng Sian belum pernah menikah, dari mana dia bisa punya anak. Apakah Hwe Moh Cu Kiyo Kiyo itu bukan puirinya tanya Hwe Kin Siao kurang percaya. Ciyok Sam San menggelengkan kebayanya sambil tersenyum. Cu Kiyo Kiyo adalah anak pungutnya yang diasuh sejak kecil. Kalau begitu, Cu Tian Chun kemungkinan juga anak pungutnya katakan si Tong. Harap Liyongi kesampingkan Duyul masalah anak-anak Hwe Leng Sen Bu ini. Kita dengarkan Duyul kelanjutan cerita Hwe Tai Hiap tentang keadaan Yok Lao Teh sekarang, tukas Bengta Jin. Akhirnya Heng Teh mengambil keputusan untuk melerai pertikaian keduanya dan mengajukan usul untuk memenksa keadaan Yok Siang Kong terlebih dahulu. Apabila lukanya memang benar separah yang dikatakan oleh Tiong Kou Nio, maka kami tei aksa mengijankan dia membawa Yok Siang Kong ke Soatsan untuk memohon pertoyongan dari kakaknya. Namun ketika kami memeriksa keadaan dalam kereta, lernyala Yok Siang Kong sudah hilang. Titik. Bengta Jin tampaknya cemas sekali siapa yang menculik Yok Lao Teh Kim Ti Jui, sahut Hwe Kim Siao. Mucu Tai Su mengerutkan sepasang alisnya yang putih. Siapa itu Kim Ti Jui tanyanya heran. Kembali Hwe Kim Siao mengisahkan bahwa hampir saja terjadi pertikaian besar-besaran karena hilangnya Yok Sao Cun dan dalam kereta. Tepat pada saat itu, datang seseorang yang mengaku dirinya sebagai tukang ramal nasib dan berkenama Kim Ti Jui. Bagaimana orang tua itu meminta Tiong Kou Nio dan rombongan Hwe Yang Pai meninggalkan lempat tersebut karena merasa orang ini bukan tokoh sembilarangan, maka Hwe Kim Siao dan yang lainnya segera menuruti permintaan Kim Ti Jui. Kalau begitu Hwe Tai Hiap Lidak tahu di mana Yok Lao Teh sekarang tanya Hwe Hang Su. Tidak. Heng Teh dan kedua Su Heng segera kembali ke Kui Hun Cheng tidak lama kemudian orang yang bernama Kim Ti Jui itu pun menyusul tiba. Menurut ceritanya, luka yang diderita oleh Yok Siang Kong sudah sembuh secara keseluruhan saat ini dia sedang mengemban sebuah tugas yang laha penting. Sahut Tui Kim Siao. Apakah Kim Ti Jui itu tidak mengatakan kemana tujuan Yok Lao Teh? Tidak. Kim Ti Jui hanya mengatakan bahwa Yok Lao Teh pergi mengurus sebuah masalah yang penting sekali. Hal ini merupakan rahasia besar yang tidak boleh dibocorkan. Sung Cheng San lampak merenung. Tindak tanduk orang ini sangat misterius lemus silatnya tinggi sekali. Tetapi dalam dunia Kang Ho namanya belum pernah terdengar. Sam Teh sudah pernah bertemu dengannya sebanyak dua kati. Apakah kau dapat menduga dari mana asal-usul orang ini? Hal ini masih belum diketahui oleh Siao Teh. Tetapi menurut apa yang dikatakan oleh Kim Ti Jui, dia bergegas datang ke Hun Cheng karena ingin Siao Teh menyampaikan kaya kata kepada Toa Ko, Sahut Hwi Kin Siao. Oh Song Cheng San agak terpana mendengar ucapannya. Apa yang ingin disampaikan olehnya? Menurut Kim Ti Jui, dalam pertemuan Cepo Tangoan Kal Jini pihak lawan sudah mengadakan persiapkan. Ini merupakan perangkap yang sangat berbahaya. Dia ingin Toa Ko menyampaikan kepada pihak delapan partai besar yang hadir dalam pertemuan ini, katanya lebih baik batalkan niat untuk menghadiri pertemuan itu dan tidak usah melayaninya. Para anggota delapan partai besar sudah berbondong-bondong datang. Pertemuan itu tinggal tiga hari lagi. Sedangkan kita sudah menjadi lambu di rumah Tung Heng. Kalau kita tiba-tiba membataikannya, mumpung inayah menjadi lidah enak, kata Gio Ksi Chu dari Butong Pai. Apa yang lo Heng katakan memang benar. Kalau kita lidah hadir dalam pertemuan tersebut, bukankah kita membuktikan bahwa diri kita takut menghadapi mereka? Dengan demikian pamur delapan partai besar juga akan jatuh. Lagipula, meskipun Kong Tong Pai benar telah memasang perangkap di pertemuan nanti, dengan mengandalkan begitu banyaknya anggota delapan partai besar, masa kita harus merasa gentar tukas Chok Sem San Kim Ti Jui meminta kita membatalkan niat untuk menghadiri pertemuan, setidaknya dia dapat membunuhkan alasan yang masuk akat, kata Seng Cheng Hun dan Hawa San Pai. Tentang hal Im, Kim Ti Jui tidak mengatakannya. Dia hanya meminta Heng Teh menyampaikan pesan apabila detapan partai besar tetap mungkin menghadiri pertemuan tersebut, sebaiknya para jagonya dibagi menjadi dua bagian. Dan sebagian tetap menjaga di perguruan masing-masing untuk berjaga-jaga dan sebagian lainnya menghadiri pertemuan. Seng Cheng San mengelus-elus jenggotnya yang panjang. Apalagi yang dikatakannya. Dia hanya mengucapkan beberapa patah kata itu saja lalu pergi dengan tergesa-gesa, sahut Hwi Kin Siau. Kita tidak mungkin mempercayai begitu saja onamehan seorang tukang ramal yang tidak ketahui asal-usulnya. Kita tidak bofh gentar mendengar kata-katanya Kong Tong Pai nemang sudah ia maingin menguasai dunia Kang Ong. Hal ini sudah diketahui Oyeh kita semua. Meskipun dia tidak merencanakan perangkap apa-apa, kita tetap harus berkumpul di pertemuan Cepo Tangoan untuk memperingatkannya. Di dunia bulim, tidak boleh ada partai sepihak yang berkuasa. Kayau memang ada yang ingin membuat kekacauan. Kita akan bergabung untuk menghentikan tindakannya. Dengan demikian keadilan tetap dapat ditegakkan sahut Chiang Bun Jin dan Pat Kua Bun, Kuek Si Hong. Chiok Sem San Tang Sung tertawa terbahak-bahak. Betul sekali. Hanya mengandalkan Lengun Lo Jin dan Cu Leng Sian, apanya SJH yang perlu ditakutkan. Kita semua yang berkumpul di sini, meskipun bukan pendekar tiada tandingan, tetapi Toh merupakan anggota dari deiapan partai besar yang semuanya memiliki ilmu silat cukup tinggi. Kalau bertarung satu lawan satu, mungkin kita semua bukan tandingan Lengun Lo Jin, tetapi kalau tidak bergan dengan tangan menghadapinya, memangnya kita tidak bisa mengalahkan mereka. Apa yang dikatakan Chiok Heng memang benar. Tetapi kita semua yang terdiri dan deiapan partai besar ditambah lagi dengan orang-orang dan Wi Yang Pai, rasanya masih belum cukup pihak Kong Tong Pai bukan saja berhasil menarik Suai San Pai sebagai rekanan. Mereka Uga berhasil menarik tidak sedikit tokoh golongan hitam. Jumlah mereka jauh melebih kita seorang Cong Ho Hoat dari pihak mereka, yakni Cu Tian Chun saja mungkin sudah tidak ada yang sanggup melawan. Apalagi kalau kata, kata Kim Tijui benar bahwa mereka sudah memasang perangkap untuk menjebak kita. Sekali lagi Chiok Sem San tertawa lerbahak-bahak. Biarpun mereka niemasang perangkap, kita juga tidak perlu takut. Perangkap atau apapun yang sejenis itu hanya sesuatu yang dipandang rendah oleh kaum bulim. Buat apa kita harus merasa gentar katanya? Mucu Tai Su segera merangkapkan sepasang tangannya dan menyebutkan nama Buddha. Om Itohut. Ketika Pin Cheng akan datang ke tempat ini, Su Heng Pin Cheng ingin Pin Chenik sampaikan beberapa patah kepada kalian. Maksudnya, Su Ja Beng Cu yang terdahulu, Sung Cheng San, mengundurkan diri, dunia bulim seperti kehilangan pegangan. Masing-masing melakukan tindakan menurut inisiatif sendiri-sendiri. Selama itu tidak terpikir untuk memilih seorang Beng Cu lainnya. Meskipun selama puluhan tahun ini, deiapan partai besar tetap bersatu sebagaimana layaknya sebuah kei warga besar, tetapi biar bagaimanapun tetap tidak ada seorang kepala ketuarga yang memimpin. Hal ini menimbulkan kasan seakan seekor naga tanpa kepala. Titik. Apa yang dikatakannya memang kenyataan, tanpa sadar para hadirin menganggukan kepala mendengar ucapan Bu Cu Tai Su. Untung saja selama puluhan tahun ini, tidak terjadi gelombang badai di dunia kangong. Karena keadaan yang tenang, kita pun tidak merasakan apa-apa. Tetapi coba bayangkan Kai Au seandainya terfadi sesuatu yang dasyat, kita pasti akan kebabakan karena tidak ada yang membimbing kita menyelesaikan masalah itu. Oleh karena itu, Su Heng Pin Cheng ingin menguyangi sekali ya Gij. Biar bagaimanapun, demi kepentingan kaum Bulim, harap Beng Cu bersedia menjabai kembaiki kedudukan yang dulu pertama, agar delapan partai besar dan sahabat dari dunia Bulim lainnya tidak usah mendengar suara dari berbagai pihak melainkan mengikuti keputusan Beng Cu kedua, biar dunia Bulim sadar bahwa antara golongan hitam dan aliran lurus ada je orang yang memisahkan. Dengan demikian mereka tidak sembrono mengikuti ajakan golongan sesat dan yang akhirnya dapat menimbulkan kejahatan yang merugikan diri mereka sendiri. Masalah ini besar sekali. Harap para sahabat dari delapan partai besar dapat memendukungan demi kesejahteraan dunia Kang Ou, selesai berkata, kembali Bu Cu Lai Su merangkapkan sepasang telapak tangannya. Apa yang Bu Cu Tai Su katakan tapat sekali? Nama Beng Cu sudah dikenal oleh semua kalangan. Tentu jabatan ini tidak perlu diragukan lagi. Sekarang bayas waktu pertemuan sudah sedemikian dekat. Paling bagus kalau Song Lo Ya Cu bersedia menjabat kembali kedudukan ini kita memerlukan seorang Beng Cu yang dapat membimbing delapan partai besar untuk menentukan jalan yang harus ditempuhnya Tukas Chiang Bun Jin Pat Kua Bun, Kuek Si Hong. Mendengar ucapan kedua orang tadi, para hadirin dapat merasakan bahwa mereka mendesak Song Lo Ya Cu untuk menduduki kembali jabatan Beng Cu. Para Toheng, Heng Te sekalian. Titik. Baru saja Song Cheng San mengucapkan beberapa patah kata, Giyok Si Cu dan Bu Tong Pai sudah menukas perkataannya, Beng Cu, hat ini adalah atas persetujuan delapan partai besar. Orang dulu sering mengatakan sebuah pepatah yang sangat bagus, langkahlah sesuai kata hatimu Beng Cu, harap jangan menolak lagi. Song Cheng San terpaksa menganggukan kapalannya. Kalau hal ini sudah menjadi kesepakatan delapan partai besar, Heng Te tentu tidak enak menoyaknya. Tetapi ada satu hal yang harus Heng Te beritahukan sebelumnya. Jabatan ini hanya Heng Te tenma selama pertemuan Cepo Tang Loan. Apabila pertemuan ini sudah selesai, Heng Te terpaksa melepaskan kembali jabatan ini. Pada saat itu, harap para anggota delapan partai besar bisa memilih seorang dan golongan muda yang bertanggung jawab dan berjiwa pendekar. Juga harus seseorang yang tidak hanya memikirkan kepentingannya sendiri, tetapi mengutamakan kepentingan dunia bulim. Ombak yang di belakang selalu mendorong ombak yang di depan. Ombak yang di belakang pun mempunyai kekuatan yang lebih besar daripada ombak yang di depan. Sudah waktunya kita memben kesempatan kepada generasi muda. Hal ini merupakan urusan setelah Beng Cu mengundurkan diri nanti. Sesudah pertemuan Cepo Tang Loan berakhir, kemungkinan dunia Kang Loan akan tenang kembali. Pada saat itu, kita bisa mengumputkan lagi orang-orang dan delapan partai besar dan mengadakan sebuah rapat besar untuk memilih seorang Beng Cu sebagai pengganti Beng Cu yang sekarang, kata Hui Hang Su. Benar sekali apa yang Toheng katakan, urusan yang akan datang kita rundingkan kembali setelah pertemuan Cepo Tang Loan. Saat ini yang harus kita pertimbangkan adalah bagaimana caranya menghadapi apa yang akan terfadidayam pertemuan nanti, tukas Beng Tan Jin. Ciyok Sem San kembali tertawa terbahak-bahak. Sekarang Beng Cu sudah menyatakan kesediaannya. Hal ini berarti bahwa kita sudah mempunyai seorang pemimpin mengenai bagaimana caranya menghadapi pertemuan Cepo Tang Loan nanti, ada sebuah pepatah juga yang sangat bagus, tentara datang, jeneral menghadang. Air datang, tanah menghalau, kita harus lihat duyu perangkap apa yang akan dipasang dalam pertemuan nanti. Sampai waktunya asal ada sepatah perintah dan Beng Cu saja, kita sudah boleh segera bertindak. Su Heng, waktu pertemuan tinggal beberapa hari lagi. Kapan kita hai us berangkat ke tempat yang ditentukan? Tanya Chiang Bun Jin dari Hoa San Pai, Seng Cheng Hoon. Sekarang waktu yang ditentukan tinggal 3 hari. Tetapi orang dari Kobi Pai masih belum tampak juga batang hidungnya. Maksud loh, biar kita tunggu lagi sampai malam ini. Kalau orang dan Kobi Pai masih telum ada yang hadir, besok pagi-pagi kita boleh segera berangkat. Entah bagaimana pendapal kalian semua kata Song Cheng San para hadirin sudah tentu menyetujui usul orang tua itu baik orang Gobi Pai hadir atau tidak. Besok pagi mereka harus berangkat menuju tempat yang ditentukan. Pak Iteng berada di wilayah Hanwi dan merupakan sebuah dusun yang berbatasan dengan holem sepanjang jalan terlihat tanah kuning yang dipenuhi dengan kerikil-kerikil kecil. Terima kasih telah menonton!